Gimana caranya kirim video ke WhatsApp tanpa terpotong? Sebentar, memangnya berapa sih durasi maksimal video yang bisa kita kirim ke WhatsApp? Mari kita coba dan ini sekalian saya kasih tau solusinya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengirim video ke WhatsApp. Bisa lewat galeri, bisa lewat file manager, bisa juga lewat aplikasi WhatsApp. Tetapi setelah kami coba, untuk mengirim video tanpa terpotong hanya bisa dilakukan lewat aplikasi WhatsApp. Lalu berapa panjang video maksimal yang bisa kita kirim lewat WhatsApp? Ini ada video ukuran 5 menit, yang ini. Kita coba kirim. Teman-teman, ternyata mengirim video lewat WhatsApp itu dibatasin per videonya. Hanya bisa mengirim video dengan durasi 2 menit 50 detik. Video ini sendiri panjangnya adalah 5 menit. Dan dia harus terpotong 2 menit 50 detik. Jadi untuk mengirim video ini, kita harus membaginya 2. Tapi kita tidak mau seperti ini. Gimana caranya untuk mengirim videonya secara full? Jadi gini caranya. Mengirim video yang durasi 5 menit atau lebih itu bisa tanpa terpotong di WhatsApp. Caranya klik ikon lampiran ini, lalu pilih dokumen. Kemudian pilih lihat dokumen lain. Lalu di sini ada pilihan berbagai video. Namun jika tidak semua video muncul di sini, teman-teman bisa mencoba mengklik tab minggu ini. Jadi akan muncul video-video lain yang terakhir kali kita buka di minggu ini. Di tampilan layar ini ya. Nah kita pilih video yang ini, yang 5 menit. Lalu dia akan muncul jendela pop-up seperti ini. Kirim video ini ke ceritanya wawan atau kontak yang kita tuju. Kirim. Nah WhatsApp akan mengupload videonya ke sistem mereka dan mengirimkan ke kontak yang kita tuju. Ini videonya berukuran 58 MB dengan durasi 5 menit. Selesai. Nah karena kontak yang kita tuju ini ada di HP ini juga, maka kita akan buka di sini. Ternyata langsung sampai. Ini videonya sudah sampai dan tanpa terpotong. Kita coba buka. Apakah benar tidak terpotong? Kalau dari ukurannya ini tetap 58 MB. Dan saya yakin ini tidak akan terpotong. Tapi kalau teman-teman mau lihat, ini kita tunjukin. Kita buka. Kita buka. Video yang kami kirim sebagai contoh ini adalah video background untuk video-video yang kami buat di channel ini. Ini sama aja semuanya sampai terakhir. Dan durasinya tetap 5 menit. Oke berhasil berarti. Itulah cara mengirim video ke WhatsApp tanpa terpotong. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon beri like dan subscribe channel ini. Supaya kami bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.